Tragedi penganiayaan di Mesuji, Lampung yang dilakukan oleh pelaku SA terhadap kakak iparnya bernama Mulyadi diawali dengan pertengkaran suami-istri. Saat itu pelaku SA menuduh istrinya berselingkuh dengan kakak iparnya sehingga terjadilah penganiayaan di Mesuji tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Emrangga Yusuf. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Emrangga. Baik rekan Tribuners, bisa saya sampaikan jika kejadian penganiayaan ini dilakukan pada hari Rabu minggu ini ya dimana motif utamanya adalah kesalahpahaman dimana si pelaku ini yang masih saudara dari korban yang merupakan adik ipar korban ini melakukan penganiayaan akibat rasa cemburu karena dari pengakuan si pelaku, si istrinya ini memiliki hubungan khusus dengan si korban. Jadi bisa saya jelaskan juga kronologi dari penganiayaan ini bermula pada keributan yang terjadi antara pelaku dengan istrinya. Saat itu di hari Rabu, malam hari, ributan terjadi antara istri dan pelaku. Setelah itu istri ini diancam dengan golok yang membuat si istri pelaku ini berteriak minta tolong. Setelah berteriak minta tolong, lalu istri pelaku ini keluar rumah dan menuju ke rumah si korban yang dalam hal ini adalah kakak ipar daripada si pelaku. Alasan si istri pelaku ini berkunjung meminta tolong ke kakak ipar karena si korban ini merupakan orang yang sangat disegani oleh pelaku. Makanya si istri pelaku ini meminta pertolongan dengan korban. Tetapi karena korban dalam keadaan gelap mata, karena pelaku dalam keadaan gelap mata, pelaku pun langsung membacok di bagian kepala korban ya, sebanyak satu kali, lalu melakukan tusukan di bagian punggung, yaitu sebanyak empat kali. Setelah dilakukan penganean dalam hal pembacokan dan penusukan, korban pun kabur karena si pelaku ditahan oleh istri korban. Saat itu korban kabur, lalu menyelamatkan diri. Sedangkan si pelaku ini masih berada di rumah, lalu ditangkap oleh jajaran Satreskim Tanjung Raya atas laporan penganean yang dilakukan oleh adik iparnya terhadap korban. Begitu rekan Nina dan Tribuners, kemarin juga telah dilakukan kunjungan TKP serta memintai keterangan korban dan juga saksi-saksi. Di sini ada saksi dari istri korban dan juga istri pelaku. Dan juga istri pelaku juga memastikan tidak ada namanya perselingkuhan. Ini karena si pelaku memang terbilang tapi memang tidak dibenarkan oleh istri dari pelaku. Begitu rekan Nina dan Tribuners di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rekan M Rangga Yusuf selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban Mulyadi, istri korban Emi, dan kanitres Krimpel Sek, Ranjung Raya Ibtu Sutrisno. Dengan Mang siapa ini? Mang Mulyadi. Mang Mulyadi. Itu kejadian itu jam berapa sih? Jam 21. Malam. Malam. Itu motifnya apa bang itu terjadi penyerangan? Keputu-keputu istri. Keputu istri. Terus? Kepolong. Mamang berusaha mau nolong bang. Keluar kan yang senyerang. Senyerang. Mamang sempat melawan gak itu? Enggak, akan melawan. Itu menyerang itu pakai senjata apa bang? Wilok. Pakai wilok. Mamang Mulyadi itu berapa luka? Lima. Lima luka. Saing lebar gitu. Seperti lain depan-lum. Di tempat ini. Teribut. Di dalam tidur. Belum. Di dalam tidur. Emang gak kebangun nih karena cekcok sama istri ya. Terdiam aja gitu. Udah. Ibu, pecah-pecah semuanya kan. Ada-ada umur kayak kita orang sama istri gitu. Itu, pecah-pecah semua udah. Cuk, kamu gitu. Tolong-tolong gitu. Nah, saya di menerja gitu. Istrinya yang takut. Oh, oh. Gak, pacok gitu kali ya. Gak, saya bangun nih gak mau. Saya mau ikutin kayak gitu ya. Dah. Terus saya. Pelan keluar. Jangan sampai tahu dia ini. Luas saya di pintu itu. Depan. Itu teras depan di atas. Segitan hari ini kita jemput bola. Periksa saksi korban, pengenean yang ada di Sungai Badak. Sungai Badak. Nah, untuk motif dari pengenean sendiri seperti apanya? Motifnya sepele, hanya semburu. Nah, semburu-semburu dengan kakak ipar, semburu dengan tetangga. Motifnya semburu. Artinya antara pelaku dan korban juga sebelumnya lain-kenal ya. Kemudian cuma kakak adik. Kakak adik. Nah, untuk soal dari keterangan itu kan, dari pelaku ini ya, ada tes urin kan, narkoba. Itu apakah ada kaitannya dengan masalah ketergantungan narkoba? Nah, setelah kita... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.